Sejumlah alat berat dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mulai melakukan pengerukan ribuan ton sampah di sepanjang aliran Kaliban Cong, Desa Seti Asi, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Satu alat berat serta lima kendara antruk diterjunkan untuk mengangkut sampah di sepanjang aliran sungai. Namun banyaknya sampah di dasar sungai menyulitkan petugas dalam proses pembersihan lantaran ketebalan sampah mencapai setengah meter. Tumpukan sampah di sepanjang aliran sungai diketahui menumpuk hingga sejauh 1 km. Selain sampah rumah tangga, sungai yang seharusnya mendistribusikan air kebutuhan warga juga dicemari dengan sampah kayu. Sementara itu, Camat Tarumajaya menyatakan proses pengerukan sampah dipastikan akan memakan waktu hingga sepekan ke depan. Keterbatasan alat berat serta personil menjadi alasan lantaran jumlah sampah yang diangkut mencapai hingga ribuan ton dan menggunung di sepanjang aliran sungai. Pemerintah Camat Tarumajaya mewakili masyarakat harapannya sampah yang ada di Kali Belencong ini bersih. Dan apabila nanti datangnya musim penghujan, aliran di sungai Belencong lancar, tidak terhambat sampah. Sementara itu, Camat memastikan tumpukan sampah di aliran sungai terjadi. Selain akibat kiriman, kondisi tersebut juga dipicu perilaku buruk sebagian warga yang sengaja membuang sampah di sepanjang sungai.